Yang pertama yaitu Muhammad Yusuf Dadih, 70 tahun, asal kota Loks Mawai dan berangkat melalui kloter 4. Kedua, Marzuki bin Hussein Hanafiyah, 70 tahun, asal Keupatan Biren dan berangkat dengan kloter 6. Ketiga, Razali bin Ibrahim Pekan, 61 tahun, asal Aceh Utara dan berangkat dengan kloter 8. Keempat, Abdullah Ali, 66 tahun, asal Banda Aceh, berangkat dengan kloter 11. Kelima, Abdullah Megli, 82 tahun, asal Aceh Barat, berangkat dengan kloter 3. Kenam, Hamdani bin Muhammad Jafar, 55 tahun, asal Loks Mawai, berangkat dengan kloter 4. Serta Nurhayati Amin Hanafi, 48 tahun, asal Aceh Utara, berangkat dengan kloter 8. Selain itu, sebanyak 8 jumlah haji asal Aceh masih menjalani perawatan di Mekah. Nantinya, mereka akan dipulangkan melalui kloter lainnya, maupun dengan pesawat komersil jika sudah sembuh. Bahwa jamaah haji Aceh yang meninggal di Tanah Suci sebanyak 7 orang. Dua di Loks Mawai, dua Aceh Utara, satu Banda Aceh, satu Biren dan satu Aceh Barat. Dan sudah dikubungkan di Madinah dan di Mekah. Yang sakit tadi jumlahnya di 8, 2 di Madinah dan 6 di Mekah. Para jamaah mulai kembali ke Aceh, mulai kemarin untuk kloter pertama. Nantinya jamaah setibanya di Bandara Sultan Iskanan Muda Belang Bintang Aceh Besar, akan dibawa kembali ke asrama haji, kemudian dipulangkan ke daerah masing-masing oleh petugas daerah.